Sejumlah vendor atau supplier pemasok material gedung literasi Magetan masih belum dibayar. Tunggakan kurang lebih 700 juta rupiah yang belum dibayar oleh PT Haida Sari Lestari, pemenang tender proyek dari APBN tersebut. Pembangunan gedung literasi di Jalan Raya Pelawasan Surangan, Kecamatan Pelawasan, Kau Vater Magetan sudah rampung. Bahkan sudah dirismikan oleh Bupati Magetan pada pertengahan Desember 2021 lalu. Namun ternyata, hingga kini masih menyisakan persoalan. Para vendor atau supplier bahan bangunan belum dibayar oleh PT Haida Sari Lestari, pemenang tender proyek APBN tersebut. Mereka menggelar mediasi di Kecamatan Pelawasan pada selasa siang. Namun sayang, pihak PT tidak ada yang hadir. Salah satu vendor gedung literasi Sugeng Winardi mengatakan, ada kurang lebih 727 juta rupiah tunggaan material yang belum dibayarkan oleh kontraktor. Pihaknya menginginkan jalur kekeluargaan dengan cara mediasi. Namun sayangnya pihak kontraktor tidak bisa hadir. Apa yang diinginkan ini Pak? Sebenarnya tidak ada masalah yang terlampau sedikit kan. Masalah biasa lah. Di dalam dunia jasa seperti ini, hal itu hal umrah. Cuma mekanismenya saja yang belum berjalan. Ada berapa Pak tanggungan yang harus terbayar? Tangangungannya sekitar kurang lebih 627 juta rupiah. Itu untuk barang apa saja? Itu dari beberapa keperluan untuk pembangunan ini. Pengennya supplier? Pengen supplier ya, kita diselesaikan baik-baik. Bagaimanapun juga ini, kita sudah dibantu oleh kontraktor, dibangunkan walaupun itu ada penunjukan dari pemdaya, terus kita juga harus mencoba menjaga kondisivitas pelawasan atau maketan khususnya ya. Mediasi tidak menghasilkan keputusan, belum bisa membuat lega para vendor. Pihak kontraktor yang dihubungi via telepon berjanji pembayaran bisa rampung Januari ini. M. Ramzi, JTV, Maketan.